Jadi ada pertanyaan tentang pengobatan ala Rasul Pengobatan ala Rasulullah SAW Sebenarnya ini ada yang disebut dengan istilahnya Tibun Nabawi Telah dibahas oleh para ulama Tibun Nabawi ini Hanya saja Tibun Nabawi yang namanya Tibun Nabawi Pertama, Tibun itu artinya pengobatan Berarti harus masuk konsep pengobatan Yang kedua, An Nabawi Berarti harus ada hadithnya Ada ayat atau hadith yang menceritakan itu adalah pengobatan Tibun Nabawi disebutkan contohnya Habatul Sauda ini obat segala macam penyakit Kecuali kematian atau riwayat yang lain haram, penyakit tua Contoh lagi tadi madu Allah berfirman, Allah berfirman Dalam madu ini ada kesembuhan Atau juga misalnya berobat dengan zam-zam Rasulullah SAW bersabda Air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya Kalau kita minum zam-zam, meniatkan sembuh Kemudian Allah kabulkan, Insya Allah sembuh Tapi kalau Allah tidak kabulkan, bisa jadi tidak sembuh Ini namanya pengobatan ala Rasul Yang penting ada hadithnya Di luar ini tidak boleh kita menyandarkan kepada Rasulullah SAW Sehingga saya pernah membuat tulisan judulnya Herbal berbeda dengan Tibun Nabawi Jangan sampai Herbal kita bilang Tibun Nabawi Jangan sampai Herbal kita bilang ini ala Rasulullah Padahal Herbal Herbal lokal Tidak ada nasnya, tidak ada hadithnya Ini hati-hati menyandarkan kepada Nabi Padahal bukan Ini hati-hati Jadi boleh saja silahkan kembangkan pengobatan apapun Silahkan berkembangkan Karena apapun jenis pengobatan ini bagus Bagus Asalkan dilakukan oleh ahlinya dan berpengalaman Boleh apapun itu silahkan Banyak bahkan pengobatan Cina aku puntur bagus Pengobatan disini bagus Indonesia juga bagus Herbal-herbal Indonesia ini banyak Herbal Indonesia ini warisan nenek moyang kita ini luar biasa Dikembangkan bisa begini Silahkan Tetapi Kalau tidak ada nas sama hadithnya Jangan sesekalipun Kita menyandarkan kepada Rasulullah SAW Karena ini ancamannya besar Bawa-bawa nama Rasul besar ini Isinya temulawak Isinya apa Kemudian kita bilang Ini minuman ala Rasul Tidak boleh Rasulullah tidak pernah minum Dan juga bukan Beliau minum bukan dalam rangka ta'abud Untuk ibadah Bukan Jangan bilang ini ala Rasul Ini bahaya menisbatkan Dan ancamannya besar Jadi silahkan Kembangkan apapun metode pengobatannya Tapi jangan sandarkan pada Islam Bawa-bawa Islam Bawa-bawa Rasul Padahal bukan Ini bahaya Sehingga sebagian orang terkecoh Dia menyangka minum ini Saya sedang beribadah Sedang ikutin Rasul Padahal bukan Padahal bukan Padahal bukan Pengobatan Rasul madu saja Madu to' Madu, habat, to' soda dan sebagainya Kalau bahan utamanya herbal Cuma ditambah madu sedikit Bukan Bukan Jadi hati-hati Terserah Silahkan kembangkan Tapi hati-hati Dan yang paling penting Para jamaah sekalian Ini kalau kita jelaskan Panjang memang Disitu disebutkan Tibun nabawi Ada konsep pengobatan disitu Tibun dan nabawi Dan ilmu Koyim Ibnu Koyim al-Zawjiyah Menyebutkan Sarat pengobatan Bagaimana bisa jadi Tibun Dalam kitab beliau Tibun nabawi Yang pertama dilakukan oleh Ahli dan berpengalaman Dilakukan oleh ahlinya Yang dimaksud dengan ahli Sudah belajar sekian lama Belajar lama Mohon maaf ya Bukan yang Sekali dua kali pelatihan Buka praktek Bukan Ini bukan konsep Tibun nabawi Dia harus belajar lama Yang kedua berpengalaman Dalam artian Jangan sampai pasiennya Jadi tempat uji coba Dia harus dibimbing dengan Seniornya Dan itu yang dilakukan Tobib-tobib di jaman dulu Ada sekolahnya Ini hanya pelatihan Sekali dua kali Buka praktek Dan mengklaim Bisa ngobatin semua penyakit Mulai dari kanker Mulai dari ini Mulai dari ini Tidak bagaimana Dia belum belajar Bukan ahli dan berpengalaman Karena Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang melakukan Praktek pengobatan Belum pernah belajar Sebelumnya Fahuwa dhomin Dia ganti rugi Jadi ahli berpengalaman Yang kedua Yang salah selanjutnya Adalah mengetahui dosis Mengetahui dosis Ini madu Dosisnya apa dulu Karena ada hadis Karena ada satu hadis Ada seorang datang Kepada Rasulullah SAW Mengadukan Saudaranya kena diare Dia datang kepada Nabi SAW Wahai Nabi Saudaraku kena diare Apa sabda beliau Eski asalan Kasih saudaramu madu Kemudian orang tersebut Balik Berapa Kemudian balik lagi Wahai Rasulullah SAW Belum sembuh Belum sembuh Kemudian Rasulullah SAW Bersabda lagi Eski asalan Kasih madu lagi Pulang kasih madu Balik lagi Kemudian Rasulullah SAW Belum sembuh Eski asalan Tiga kali Kasih madu lagi Sesungguhnya Allah benar Perut saudaramu Yang dusta Setelah dikasih Yang ketiga Madu baru dia sembuh Dari sini Ibn Lukoyi Ibn Muhajar Menjelaskan Pentingnya dosis Dalam Tibun Nabawi Pentingnya dosis Dosisnya berapa Untuk diare berapa Untuk anak berapa Orang hamil berapa Orang tua berapa Anak bayi baru lahir Berapa dosisnya Sehingga dari sini Hanya sekedar Minum madu Sekedar minum Habat Tosoda Tanpa dosis Dan indikasi Bukan konsep Tibun Nabawi Bukan konsep Tibun Nabawi Cuma sekedar Minum madu Dan habat Tosoda Tanpa dosis Ini bukan Tibun Nabawi Jangan klaim Tibun Nabawi Karena ini Yang dijelaskan Oleh Ibn Lukoyim Dalam kita beliau Tibun Nabawi Misalnya Ada orang sakit Kepala Nih Minum madu Satu sendok Sakit gigi Minum madu Satu sendok Sakit perut Minum madu Satu sendok Sakit apalagi Sakit bengkak Minum madu Satu sendok Ini enggak pakai dosis Itu bukan konsep Tibun Nabawi Ada orang sakit apa Ya minum madu Pokoknya minum ajalah Setiap hari Berapa sendok Bukan begitu Ada dosisnya Ada penelitiannya Dan masih banyak ya Jadi Tentang pengobatan Tibun Nabawi Intinya bermikian Para jamaah sekalian Silahkan kembangkan Apapun metode Pendokteran Selama itu Sesuai dengan Syarat-syarat pengobatan Yang dijelaskan oleh Ibn Lukoyim Itu bagus Dilakukan ahlinya Dilakukan pengalaman Tahu dosis Tahu diagnosis Tahu indikasi Ini bagus Apapun itu metodenya Hanya saja Jangan bawa-bawa Nama Rasulullah Kalau tidak ada Hadisnya Dan nasinya Ya Sehingga orang yang Mengikuti Salah sangka Dia minum herbal Dikira sedang Tabut ibadah Ini Rasulullah Bukan Padahal Bukan Ya mungkin demikian ya Jawabannya Insya Allah Sampai jumpa